Intro Gabungan Solidaritas Masyarakat kembali menggelar aksi demo dengan tuntutan penolakan pembentukan daerah otonom baru dan pencabutan otonomi khusus Jilid 2. Aksi demo ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Dalam demo kali ini ada 4 titik yang menjadi fokus pengemanan di mana lokasi tersebut merupakan titik berkumpulnya masa sebelum melaksanakan long mars menuju kantor DPRD Kota Sorong. Aksi berlangsung dengan tertib karena dijaga oleh aparat keamanan. Bahkan untuk mengantisipasi kerusuhan, aparat juga sudah melakukan patroli dinamis pada sejumlah lokasi dan menyiapkan personil gabungan serat sejumlah kendaraan taktis untuk pengamanan masa. Masa aksi kemudian berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka di depan anggota DPRD. Mereka meminta agar aspirasi ini segera diserahkan kepada pemerintah pusat. Kita perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin untuk bisa dijerimaklumi, lalu tuntutan apa-apa yang boleh disampaikan bisa disampaikan. Kami atas nama lembaga pun akan mendengar apa-apa yang diperikutan daripada mata aksi di saat siang hari ini. Itu mungkin yang perlu saya jelaskan sebelum berkembang kaya bagaimana. Terima kasih waktu saya kembalikan. Usai menyampaikan aspirasinya, Masa kemudian membubarkan diri dengan tertib dari gedung DPRD Kota Sorong. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.